Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Ayala Hakim. Pada materi kuliah fakensi bahan galian non-logam, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik dari batu dimensi. Kita akan belajar tentang marmer, batu pasir, dan batu sabak. Kita mulai dari marmer. Marmer merupakan batuan metamorf yang terbentuk dari proses kristalisasi dari batu gamping. Batu gamping ini banyak mengandung mineral-mineral karbonat, antara lain kalsit, aragonit, dolomit, magnesit, dan lain-lainnya. Kemudian karena adanya proses burial, kemudian ada pembebanan, kemudian mengalami proses penambahan temperatur dan juga tekanan, maka batu gamping ini kemudian berubah menjadi batuan metamorf. Kemudian marmer itu juga mempunyai nama lain, yaitu batu pualam, ataupun juga batu onyx. Jadi dia terbentuk dari larutan-larutan kristalin, yang umumnya terbentuk dari air dingin, dan melarutkan batuan-batuan yang ada di gua. Marmer sendiri di luar negeri juga merupakan sebutan untuk batuan serpentinit, yang disebut sebagai marmor ferdeantik, ataupun marmor tesalikum, di mana marmer ini mempunyai warna yang berwarna kehijauan, seperti yang dilihat di sebelah kanan ini. Kemudian berdasarkan teksturnya, marmer mempunyai beberapa kelas, antara lain ada yang disebut sebagai statuary, arsitektur, ornamental, cipollino, ruin, brexia, dan juga terang, karena masing-masing dari sifat marmer ini berbeda-beda. Sebagai contoh, marmer cipollino itu mempunyai adanya mineral berwarna kehijauan, yaitu epidot ataupun klorid. Kemudian marmer ruin ini mempunyai butiran yang sangat halus, dan juga umumnya kadang-kadang dijumpai inklusi mineral seperti ini. Dan juga ini adalah marmer yang ada di karara, yang umumnya digunakan untuk ornamen. Marmer seperti yang saya sampaikan tadi disebut juga batu kualam, terbentuk dari proses peningkatan tekanan dan juga suhu yang tinggi. Komposisi mineralnya, selain mineral karbonat, kalsit, dolomit, bisa juga mengandung mineral seperti serpentin, kuarsal, talc, dan sebagainya. Karena adanya penambahan dari mineral-mineral tersebut, maka warna dari marmer itu akan berubah. Yang awalnya berwarna putih, kemudian akan berwarna kekuningan, pink, dan seterusnya. Kemudian ini adalah lokasi-lokasi di mana kita bisa mendapatkan marmer di Indonesia, di mana data ini didapatkan dari buku yang diterbitkan oleh KPTM. Kita lihat ada di Aceh, Sumatera Utara, dan seterusnya. Kemudian ini ada potensi marmer di Jawa Tengah, di sini ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Kemudian di Timur-Timur, ini masih belum eksplode, belum dikeluarkan dari Indonesia, Maluku, dan juga Irian Jaya. Dari marmer, sekarang kita berpindah ke Batu Pasir, di mana batu pasir ini bisa berbentuk beberapa variasi, antara lain batu pasir itu sendiri, kuarsit dan juga batu pasir kuarsilit. Umumnya berwarna coklat, abu-abu, bisa juga adanya mineral pengotor, membuat batu pasir berwarna lain. Ini adalah contoh batu pasir yang bisa didapatkan dari referensi internet, di mana karena dominan mineral-mineral terang, seperti kuarsa, feldspar, maka warna dari batu pasir ini cenderung lebih terang. Kemudian dari batu pasir, kita pindah ke batu sabak, di mana batu sabak ini merupakan batuan metamorf yang sudah mengalami proses pemalihan regional, ditandai dengan adanya cleavage, ataupun belahan yang sejajar, karena proses kristalisasi dari mineral mika. Komponen dari batu sabak ini adalah kuarsa dan mika, dan umumnya warna dari batu sabak ini berwarna gelap. Kadang-kadang dijumpai juga batu sabak berwarna merah, ungu, ataupun hijau, tetapi umumnya berwarna gelap. Ini adalah contoh batu sabak yang ada di referensi, yang bisa dilihat. Kemudian, baik itu batu sabak maupun batu pasir, ataupun batu marmer, umumnya bisa ditambang dengan menggunakan tambang terbuka, dan dimanfaatkan sebagai batu dimensi. Ini contoh lokasi batu sabak yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.